Nama Ayutalia tengah ramai diperbincangkan karena kasusnya yang berurusan dengan putra Basuki Cahaya bernama Alis Ahok Nikolasian. Nikolasian melaporkan Ayutalia ke polisi terkait dugaan pencemaran nama baik. Pada kasus ini Ayutalia diketahui telah berstatus sebagai terdakwa. Dalam persidangan kasus pencemaran nama baik di pengadilan negeri Jakarta Utara pada selasa 14 Juni 2022, Ayutalia keberatan dengan kesaksian Nikolasian. Di dalam persidangan tersebut Nikolasian membantah memiliki hubungan spesial dengan Ayu. Sementara itu secara terang-terangan Ayu mengatakan pernah tidur bareng dengan putra sulung Ahok itu. Bahkan ia kerap dipanggil dengan sahabat sayang. Ayutalia pun tak segan menyebut dirinya dan Nikolasian sempat check-in di sebuah hotel. Ia bahkan mengaku sempat dibawa untuk tidur di rumah Seian. Dikutip dari Tribun News Wiki, Ayutalia dikenal sebagai selebgram, pengusaha sekaligus artis FTP. Ia lahir pada 9 Mei 1996 di Jakarta. Ayu merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Mengawali karir dengan terjun ke dunia seni peran, Ayutalia memiliki nama panggung Tata Anma. Perempuan 26 tahun ini sempat bergabung dalam grup vokal bernama Trisailormun pada tahun 2012 silam. Selain itu, Ayu juga sempat bermain di beberapa judul sinetron. Kemudian ia melebarkan sayapnya ke dunia bisnis mobil mewah. Lanjut. Atas permintaan terdakwa, mengarikkan lanjutkan. Baik. Baik. Ya. Coba dicarikan kursi supaya terdakwa. Ada beberapa berkas yang kemarin mau dicapai. Silahkan. sub indo by broth3rmax